Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini saya akan presentasikan projek damtik Projek damtik yang telah saya buat Sebelum itu saya akan perhatikan diri Namun saya Dengunawan Prayogo Dan nomor saya DW13GUNKK Asal saya dari Sorong, Pokok Barat Ini nomor saya Dan juga link link.com In Tunggibase Namun nomor saya 0822-483391 Apa itu damtik? Damtik itu aplikasi Untuk memudahkan user mencari tiket events Yang ada hari ini Ataupun yang akan datang Keunggulan aplikasi damtik Yaitu memudahkan user mendapatkan informasi Mengenai events harian dan yang akan datang Memudahkan user menjual dan juga membeli Tiket events yang ada di sekitarnya Memudahkan user mencari event tiket sesuai kategori Yang diinginkan ini juga Untuk mencoba aplikasi ini Bisa menunjuk link GitHub saya Untuk versi Androidnya ada di bagian atas Dan websitenya di bawah Berikut screenshot Website dan tips saya Dan ini screenshot untuk aplikasi Di Androidnya Start yang saya gunakan di website Yaitu Create.js Node.js MySQL SquareLive Printouts Express.js Axios Dan untuk stylingnya saya menggunakan Toastrack Dan untuk aplikasinya Saya menggunakan Create Native Axios Create Navigation Native Base MySQL Dan juga API Untuk mendapatkan data Untuk demo projectnya Ini halaman awal Ketika mengunjungi website Laptic Kalian akan disajikan Yang Today Event today Yaitu event hari ini Dan juga kategori Jika kategori di klik Akan muncul Event sesuai kategorinya Kategori support Ini untuk kategori support Dan untuk today Ada juga upcoming Untuk events yang akan datang User Jika user Membunuhi akun Dapat Register Pada bagian atas Itu Terima kasih Jika 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 Sukses Dia langsung Login Bagi user Baru tadi Ustaz juga dapat Mencari Iman Sesuai Title Yang ada Yang tersedia Dan berikut hasil pencarian dari events yang muncul bisa juga dapat mengedit profile pada bagian drop down nampak logo profile profile dan edit profile untuk menambahkan nomor HP dan juga email apabila ingin diganti ketika to accept aplikasi update profile sukses bisa juga memiliki coverage events jika user memiliki jika di halaman awam bisa mengklik coverage pada satu events sebagai contoh logo love akan berwarna ngarapnya jika di klik coba balik ke profile ya ini coverage yang tadi telah di klik akan masuk di profile di menu profile user juga dapat membeli tiket dengan memilih salah satu tiket dari salah satu events yang akan dimilih untuk membelinya user dapat mengklik buy dan memasukkan jumlah yang diinginkan jumlah tiketnya tiket ini untuk setelah klik buy dia akan memasuki halaman pembayaran ini statusnya masih pending ketika user mengklik profile status akan berlumah jadi profile oke oke menarik untuk approfidenya masih melalui backend karena saya belum membuat halaman roll untuk memberikan memperfidenya tiket status order tiket yang telah dibeli tadi untuk memberi mengganti status approfidenya saya langsung melakukannya di backend menggunakan postman seperti itu dengan melihat ID eventnya tadi ya dengan event order pada event ID satu masih environment belum disetujui jadi harus di approfide cuma harus di diting jadi masih manual belum ada ramai untuk sukses update order status jadi ketika tiket sudah di approfide pada halaman website dan tiket di drop down di drop down tiket akan hujung tiket-tiket yang telah bayar dan bisa digunakan ini tiket yang telah dibeli tadi untuk untuk website saya kira youtube-nya baru si youtube saya akan masuk masuk ke platform dan tiket untuk android untuk untuk versi aplikasi android-nya akan disajikan halaman mic utama yang akan memperkenalkan apa itu aplikasi dan tiket untuk menuju halaman home kita bisa menekan menu bar sini dan akan masuk dan masuk di halaman home ada event-event yang hari ini dan juga event-event yang akan datang untuk detail event-nya kita bisa klik salah satu event dan akan mendapatkan detail event-nya dan juga harga kapan event-nya dilaksanakan dan makasihnya dimana dan juga kalian bisa mendapatkan deskripsi mengenai event-nya yang akan di bawah untuk kembali bisa menekan program untuk kategorinya ada musik sains programming dan juga sports untuk melihat event sesuai kategori bisa menekan salah satu kategori yang ada contohnya programming akan memunculkan event sesuai kategori programming dan titiknya di klik lagi akan menuju event detail oh iya saya belum memperlihatkan add events pada website kita balik lagi add events pada website dan akan menambahkan event di klik lagi di klik lagi di klik lagi Terima kasih. 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 Terima kasih.